Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Anoa adalah hewan herbivora yang dapat ditemukan di daerah Sulawesi Tenggara. Anoa memiliki nama latin bubalus dan termasuk dalam spesies lembu kecil. Terdapat dua spesies dari Anoa, yaitu Anoa dataran rendah dan Anoa pegunungan. Ciri fisik dari Anoa yaitu memiliki berat antara 150 sampai dengan 300 kg dan tinggi 75 cm. Hewan ini dikategorikan sebagai hewan langka yang hampir punah. Anoa sering dijadikan sebagai buruan masyarakat untuk diambil daging, kulit, dan tanduknya. Selain itu, Anoa juga perkembang biak dengan lambat. Hal ini juga menyebabkan Anoa menjadi hewan yang hampir punah. Berikut ini adalah 5 fakta unik hewan Anoa versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama Anoa termasuk hewan yang hidup menyendiri. Anoa pada dasarnya adalah hewan yang hidup menyendiri. Hewan ini dikategorikan sebagai hewan semi soliter atau hewan yang hidup sendiri atau hidup bersama pasangannya. Anoa juga bisa ditemukan hidup dengan kawanannya karena betinannya akan melahirkan. Setelah melahirkan, Anoa akan kembali memisahkan diri dari kawanannya. Yang kedua Anoa adalah hewan yang pemalu. Anoa adalah hewan yang memiliki sifat pemalu. Anoa hidup di dalam hutan dan sulit untuk didekati oleh manusia. Anoa biasanya mencuburkan diri ke dalam rawa untuk bertahan hidup. Tapi Anoa juga bisa agresif saat terjadi bahaya. Anoa akan menggunakan tanduknya untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang ketiga Anoa merupakan hewan yang berkembang biak dengan lambat. Anoa merupakan hewan yang berkembang biak dengan lambat. Biasanya induk dari Anoa hanya akan melahirkan satu bayi tiap tahunnya. Jaran sekali bagi induk Anoa untuk melahirkan 2-3 bayi sekaligus. Waktu kehamilan dari induk Anoa antara 276 sampai dengan 315 hari. Yang keempat Anoa adalah hewan yang membutuhkan mineral. Mineral merupakan komponen yang sangat dibutuhkan untuk Anoa. Anoa sama-sama membutuhkan mineral. Yang memberikannya adalah Anoa penggunungan memenuhi kebutuhan mineralnya dengan cara menjelati garam alam. Sedangkan Anoa dataran rendah memenuhi kebutuhan mineralnya dengan cara meminum air laut. Yang kelima Anoa jantan memiliki cara unik untuk menandai wilayahnya. Ini merupakan hal unik yang dapat kamu temukan pada Anoa jantan. Anoa jantan sering menandai pada pohon dengan tanduknya setelah itu Anoa akan kencing dan kemudian mengaruh tanah. Perilaku tersebut merupakan cara Anoa untuk menunjukkan wilayahnya. Anoa merupakan hewan yang cukup menarik untuk dibahas. Hewan ini memang sudah dikategorikan sebagai hewan langka yang hampir punah. Demikianlah ulasan 5 fakta unik hewan Anoa versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.